selamat menikmati internet malah dibilang cepat tapi disaat main game ping nya lompat dan akhirnya kalian off dan bingung posisi jam 1, otak ngeres mau main game tidak bisa ke kamar mandi oke langsung saja kita gas ke kamar mandi cek 1 detik 1 detik oke bun balik lagi sama gubang ojan manusia yang imut tapi terkadang amit dambaan para janda dan disukai para perawan bun mungkin para pasukan sabun sering ngalamin disaat nonton youtube itu aman disaat internet juga aman dan download rom juga aman tapi disaat main game buh itu jaringannya bun naik turun jadi kadang hijau kadang kuning dan kadang merah dan paling parahnya itu ke warna ungu misalkan ada pertanyaan nih dari pasukan sabun bang kalau misalkan jaringan kita cepat itu ping nya bakalan stabil apakah gak sih ya tergantung bun kalau misalkan jaringan kalian cepat terus ya mungkin ping nya bakalan stabil tapi kalau misalkan jaringan kalian cepat lambat cepat lambat nah disitulah ping jumper bun oke langsung aja kita gas bun pertama kita buka aplikasi google playstore oke kalau misalkan sudah masuk kalian klik aja di bagian pencarian kemudian kalian tulis aja network signal guru bun oke disini kan rating nya 3.2 yang artinya kecil ya ya mungkin dikarenakan aplikasi ini khusus android yang sudah di root terus yang keduanya itu karena beberapa pengguna itu gak begitu paham cara setting nya bun kalau misalkan dilihat dari fitur nya ini memang sedikit membingung dan kalau misalkan orang yang sudah sakit ini bakalan ongkek bun tapi disini bang ojan bakalan share dan setting nya itu benar-benar simple banget dijamin semuanya pasti bisa bun oke bun daripada banyak ucu kumpulan mendingan langsung aja kita gas nah kalau misalkan kalian belum download silahkan kalian download dulu di google playstore secara gratis tapi kalau misalkan kalian sudah download ya kagak apa-apa dilanjut tidurnya bun oke karena disini bang ojan sudah download jadi langsung aja kita buka dan untuk fiturnya kayak gini bun ini fiturnya benar-benar banyak banget jadi aplikasi ini bisa bikin orang yang sakit jadi ongkek tapi bang ojan bakalan share setting nya itu mudah banget dan bang ojan yakin semuanya pasti bisa tapi sebelum bang ojan lanjut ke cara setting nya bang ojan bakalan kasih tips ya kagak tau tips kagak tau apa ya pokoknya itu woy oke bun untuk problem yang pertama nih aplikasi ini kagak support untuk wifi jadi hanya support untuk jaringan internet aja terus problemnya keduanya aplikasi ini tuh kagak menaikkan kecepatan internet yang ada di android kita meskipun kita sudah menggunakan aplikasi ini ya kecepatan internet di android itu masih tetap segitu bun jadi kagak naik dan kagak turun jadi kesimpulannya aplikasi ini tuh hanya untuk mengunci band jaringan yang ada di android kita bun oke sekarang kita pergi ke cara setting sekarang kita klik aja titik 3 yang ada di sebelah kanan atas kemudian kita pilih forcing control nah di barisan yang pertama kita ganti dari auto menjadi lte bukan lete nah di bagian auto ini harus kalian hapus oke lanjut lagi kita tekan ok nah disini jaringan apa yang kalian gunakan jaringan 4g terus wcdma atau gsm disini kan bang ojan pakai jaringan 4g jadi bang ojan klik yang 4g nah bun kalau misalkan sudah ada di dalam settingan ini kalian pilih gelombang jaringan yang paling stabil di lokasi kalian disini dari mulai gelombang 2100, 1900, sampai ke bawahnya adalah 2300 nah disini kalian centang maksimalnya 2 gelombang aja misalkan ada yang nanya nih bang gelombang paling stabil gelombang berapa sih yaitu tergantung lokasi kalian bun ada juga yang nanya bang gelombang yang paling stabil buat game papci bang gelombang yang paling stabil buat game ml nah gelombang ini tergantung lokasi jadi lokasi bang ojan ada di bogor ya kemungkinan bakalan beda gelombangnya sama lokasi kalian yang ada di surabaya ataupun yang ada di meroke nah daripada kalian nanya kesana kesini kagak ada jawabannya bang ojan bakalan kasih tips bagaimana cara ceknya bun nah pertama kalian hilangin dulu aja semua gelombang yang ada di kotak ini bun nah kalau misalkan sudah kalian hilangkan semuanya kalian checklist satu aja kemudian kalian tekan ok kemudian kalian keluar nah kalau misalkan sudah kayak gitu kalian tekan home jadi jangan sampai kalian tutup aplikasinya biarkan aplikasinya berjalan di background kayak gini kalau misalkan si aplikasinya kalian tutup ya si jaringan ini bakalan balik lagi ke jaringan normal nah selanjutnya kalian tes di game nah kalau misalkan masih jumper ataupun masih kurang stabil kalian buka lagi kemudian kalian masuk ke titik tiga yang ada di sebelah kanan kemudian klik aja forcing control dan masuk lagi ke preference 4g nah disini kalian hapus terus pindah ke bawah kemudian klik ok terus kalian keluar dan kalian main game terus disitu pingnya berapa terus aja kalian coba sampai ke barisan yang paling bawah biasanya diantara barisan-barisan gelombang itu pasti ada yang paling stabil bun contohnya nih di bank ojan itu paling stabil adalah 1800 dan yang paling bawah adalah 900 gsm jadi cuma ada 2 ini aja yang paling stabil sisanya itu bang ojan masih ngerasain jumper bun tapi setelah bang ojan menggunakan 2 jaringan ini bang ojan main meskipun jaringan agak-agak lumayan tinggi itu main game kagak ngelik-ngelik amat bun ok kalau misalkan kalian sudah pemilihan jaringan misalkan kalian tekan tombol recent kemudian kalian hapus si network otomatis si jaringan itu kagak berjalan bun jadi kalian harus tekan home jadi jangan di hapus recent update nya jadi aplikasi ini tuh bakalan berjalan terus kalau misalkan kalian kagak menutupnya jadi contoh kayak gini bun berarti si aplikasinya itu sedang berjalan ok bun sepertinya cukup sekian mbak ojan share dan review aplikasi network signal guru dan semoga aja aplikasi ini bisa bantu kalian yang pink nya itu sering jumper kadang ke warna kuning kadang merah kadang ungu dan jarang banget ke warna hijau dan kalau misalkan kalian masih belum paham silahkan kalian tulis aja di kolom komentar asalkan jangan nanya kapan kawin eh maksudnya kapan nikah oke sampai ketemu di video selanjutnya bun thank you jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.